Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sandoi Jaya, MIM 16514104, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya tentang engineering Lalu, yang pertama, apa arti dari engineering? Menurut buku English Dictionary, karangan Gades and Gresset tahun 2002 Bahwa engineering adalah suatu seni atau praktik dalam penggunaan esin Arti tersebut terlalu sempit Mungkin kita berpikir bahwa engineering adalah problem solving Problem solving yaitu suatu cara untuk menyelesaikan masalah Dengan jalan kita mencari apa penyebab masalah tersebut Dan kita berusaha berpikir untuk mengatasi masalah tersebut Contohnya, di jalan raya Di jalan raya sekarang, di kota-kota besar Banyak sekali terdapat mobil dan motor Sehingga banyak macetan Dari situ, kita tentu berpikir bagaimana caranya supaya tidak terjadi macet Lalu, diciptakanlah jembatan kayang Itu merupakan hasil dari engineering, khususnya engineer sipil Selain itu, misalnya ada orang yang terlahir dengan keadaan tidak sempurna Lalu bagaimana cara mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal Tanpa membuat orang lain menjadi kesusahan untuk membantu mereka Lalu, engineer menciptakan alat seperti bright computer interface dan juga raw hand Yang digunakan untuk membantu mereka Supaya diharapkan mereka dapat melakukan aktivitas secara normal Engineering Itu bekerja Dalam empat metode Yang pertama, bahwa Metode engineering digunakan untuk menganalisis suatu masalah Kemudian membuat mobilnya Sehingga masalah terdibut bisa diselesaikan Nah, yang kedua, bahwa Suatu sistem Yang kompleks Itu terdiri dari beberapa komponen-komponen kecil Sehingga untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat kompleks Yang sangat besar Biasanya engineer akan mecahnya menjadi bagian-bagian kecil Nah, yang ketiga, bahwa Engineer Akan menggunakan simulasi mode matematika Dan yang terakhir Sintetis dan desain Apa yang disintetis dan desain? Bahwa engineering Menggunakan perbaduan Berbagai hal Maksudnya disini bahwa Setiap alat yang diciptakan Tidak hanya memiliki fungsi Tapi juga harus memperhatikan faktor lain Penunjiannya Misalnya keselamatan Supaya Diharapkan dengan digunakan alat tersebut Memberikan dampak yang baik Lalu, apa itu desain? Desain adalah suatu pola Suatu rancangan Suatu model Yang menjadi Daya tarik tersendiri Dari suatu produk atau prototipe Misalnya saja, zaman dulu Handphone Didesain dengan menggunakan Masih menggunakan keypad Sekarang sudah banyak handphone Dengan layar sentuh Dan dengan Kapasitas warna yang sangat banyak Berbicara mengenai engineering Itu Berkaitan dengan inovasi-inovasi Untuk menjaga Inovasi-inovasi tersebut Supaya bersifat arsinal Diperlukan sebuah aturan Aturan disebut Haki Apa itu haki? Haki adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual Yaitu Hak yang diberikan kepada Suatu Seseorang Atau suatu kelompok Atas karya yang Dia ciptakan Sehingga orang lain Yang ingin Menggunakan Karya tersebut Harus melakukan izin Terlebih dahulu Lalu ada beberapa jenis Dari haki Yang pertama adalah Hak cipta Dan yang kedua adalah Hak kekayaan industri Setelah berbicara Mengenai haki Kita akan berbicara Mengenai Peran Engineering Apa itu peran engineer? Di dunia Engineering itu Selalu melakukan inovasi Melakukan Perubahan Menjadi ujung tombak Dari Perubahan Dan perkembangan zaman Pola kerja mereka itu Menyelesaikan Berbagai Masalah-masalah Berbagai masalah Yang ada Diselesaikan Sehingga diharapkan Kedepannya Akan menjadi Lebih baik Dunia ini Akan menjadi Lebih baik Lebih maju Di dunia Atau Di Bumi Bahwa Banyak lingkup Dari engineering Ada juga Dari sipil Ada dari Biomedical Ada dari Elektro Komputer Mesin Dan lain sebagainya Setiap Bidang Memiliki Spesifikasi Masing-masing Tapi dari Spesifikasi Tersebut Mereka bisa Membuat Kerjasama Untuk Tujuan Agar kita Hidup Indonesia Semakin Maju Itu Terus Kita akan Berbicara Mengenai Prospek Kerja Engineer Di Indonesia Ataupun Di dunia Di Indonesia Tentu Dibutuhkan Banyak Engineer Apalagi Kita juga Ingin mengejar Negara-negara besar Seperti Amerika Jepang Jerman Ataupun Singapura Bahkan Negara-negara Yang sudah Menuju pun Tetap Menggunakan Engineer-engineer Mereka Untuk Selalu Melakukan Riset Untuk Menemukan Berbagai Penemuan Terbaru Tentunya Itu Menjadi Sebuah Daya Tarik Tersendiri Ataupun Ya Tatangan Sehingga Suatu Saat Akan Terjadi Sebuah Perubahan Besar Akan Terjadi Suatu Kemajuan Yang Besar Yang Membilangkan Antara Abad Ini Atau Zaman Ini Dengan Sebelumnya Menurut saya Engineer-engineer Yang baik Adalah Engineer-engineer Yang memiliki Sifat Disiplin Bertanggung jawab Tinggi Selalu Memiliki Kejujuran Dan juga Dapat Menyelesaikan Setiap Masalah Yang Dia Hadapi Setelah Kuliah Di ITB Saya Berharap Bahwa Saya Bisa Mempelajari Lebih lanjut Mengenai Dasar-dasar Dari Engineering Mungkin Dari Itu Saya Juga Ingin Mengembangkan Apa Yang Saya Mencita-citakan Dalam Dunia IT Maksudnya Dalam Keamanan Karena Karena Saya Memiliki Sebuah Motivasi Ataupun Semangat Atau Pendorongan Bahwa Saya Ingin Menciptakan Keamanan Dalam Penggunaan IT Khususnya Di Indonesia Saya Juga Berharap Bahwa Suatu saat Nanti Indonesia Akan Menjadi Lebih Maju Bahkan Bisa Bersaing Dengan Amerika Jerman Jepang Korea Dan sebagainya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh